Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anda pemirsa? Get News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya, Ovi Sofya Inilah Get News selengkapnya Oke pemirsa, kita awali dengan berita pertama Sejumlah pimpinan lembaga swadaya masyarakat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat Mereka mempertanyakan anggaran pendapatan belanja daerah Lombok Barat mencapai 74 miliar yang diduga menggelembung Sejumlah pimpinan lembaga swadaya masyarakat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Lombok Barat Kedatangan mereka dalam rangka mempertanyakan ke pihak legislatif terkait adanya dugaan penggelembungan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat Dugaan penggelembungan dana muncul lantaran adanya dana tambahan yang masuk ke APBD Lombok Barat senilai 74 miliar rupiah setelah pembahasan APBD Lombok Barat telah disahkan yang bersumber dari pemerintah pusat bertanya kepada DPR tentang dana APBD tahun 2018 yang nyata-nyata sudah diketok oleh DPR disahkan oleh DPR lewat paripurna 1,6 triliun berkisar di situ nah kemudian yang kami pertanyakan ada dana 1,7 triliun yang diperbubkan kemudian setelah pembahasan oleh bupati diperdakan oleh bupati sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Sulhan Mulis Ibrahim menepis adanya penggelembungan di APBD Kabupaten Lombok Barat menurutnya yang disebut penggelembungan itu adalah dana yang masuk tanpa mempunyai dasar hukum sedangkan untuk dana senilai 74 miliar yang dianggap digelembungkan adalah hibah dari prim untuk infrastruktur dan hibah dari perusahaan daerah air minum atau PDAM ada pun nanti anggaran masuk rincian dari APBN misalnya atau dana hibah dari luar negeri misalnya atau pemerintah daerah lainnya misalnya yang masuk setelah penggelembungan APBD itu mekanismenya juga jatuh dalam perimen daerah tentang penyusunan APBD tahun 2018 bahwa dia diperbolehkan untuk dieksekusi sementara itu untuk penggunaan dana 74 miliar tersebut pihak legislatif bersama pihak eksekutif sedang melakukan konsultasi ke pemerintah provinsi maupun kementerian keuangan dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hartono GetTV Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan monitoring DPS di desa terpencil monitoring ini dilakukan untuk memastikan informasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur diketahui oleh masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan terpencil puluhan rombongan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat melakukan monitoring mengenai daftar pemilih sementara di desa mantar Kabupaten Sumbawa Barat tampak rombongan KPU NTB yang didampingi oleh Ketua KPU Sumbawa Barat beserta jajarannya serta masyarakat setempat disambut hangat oleh sejumlah warga dan pemerintah desa setempat pelaksanaan monitoring oleh KPU NTB dilakukan setelah perekapan daftar pemilih sementara oleh KPUD Sumbawa Barat yang usai dilakukan pada tanggal 16 Maret 2018 lalu Monitoring DPS di desa terpencil untuk memastikan bahwa informasi mengenai pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur diketahui oleh masyarakat di desa terpencil setempat melalui papan informasi yang dipasang oleh Panitia Pemungutan Suara di masing-masing desa dan kelurahan Kandala di daerah-daerah terpencil seperti ini biasanya sehari-hari mereka seperti yang kita lihat sejak pagi selesai subuh dan sarapan itu sudah dilada pulangnya nanti sore hari tapi pada hari-hari tertentu misalnya Jumat itu pasti mereka pulang lebih cepat termasuk juga pada saat ada pemilihan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam waktu dekat akan menertibkan bangunan di sekitar roi pantai gili meno dan gili air penertiban ini dilakukan agar wisata gili bisa tertata rapi tetap terjaga dan tidak menjadi gili yang ditemui bangunan Pemda Lombok Utara kembali akan melakukan penertiban bangunan liar yang berada di gili meno dan gili air penertiban ini dilakukan agar pantai dan keasrian tiga gili tetap terjaga serta tidak menjadi gili yang dipenuhi bangunan pada tahun sebelumnya Pemda Lombok Utara juga pernah melakukan penertiban bangunan yang berlokasi di gili terawangan saat ini Pemda Lombok Utara terus melakukan pemantapan persiapan penertiban dengan melakukan rapat bersama aparat terkait dari TNI dan juga Polri berdasarkan data Pemkap Lombok Utara terdapat sekitar 41 bangunan liar yang ada di gili air sementara untuk di gili meno tinggal beberapa bangunan saja yang tersisa karena para pemiliknya sudah merobohkan bangunannya sendiri penertiban sendiri akan dilakukan pada awal April ini karena pada bulan tersebut biasanya terjadi low season atau pengunjung tidak terlalu ramai berdasarkan informasi yang dihimpun penertiban di gili meno akan dilakukan pada 12-15 April sedangkan untuk gili air penertiban dilakukan pada tanggal 17-20 April dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Aris Munandar Ket TV Dandrem 162 Wirabati melantik Mayor Infantri Agus Prihantodoni sebagai Komandan Unit 742 SWY menggantikan Komandan Unit Lama Letkol Infantri Muhammad Fuad Suparlin Dandrem menegaskan pergantian pejabat di lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan suatu hal yang biasa selain sebagai pembinaan karir bagi prajurit juga sebagai penyegaran bagi personil di tempat baru Bertempat di lapangan Yonif 742 SWY Gebang Mataram Dandrem 162 Wirabati melantik Komandan Yonif 742 yang baru Mayor Infantri Agus Prihantodoni menggantikan Komandan Yonif Lama Letkol Infantri Muhammad Fuad Suparlin Dandrem 162 Wirabati Kolonel Infantri Farid Makruf mengatakan pergantian pejabat di lingkungan TNI merupakan suatu hal yang biasa selain sebagai pembinaan karir bagi prajurit juga sebagai penyegaran bagi personil TNI di tempat yang baru Reorganisasi pejabat dan personil terjadi sehingga Angkatan Darat biasa perlu untuk melaksanakan pergantian Danion saya merasa Danion 742 yang lama Kolonel Letkol Fuad Suparlin sudah melaksanakan tugas dengan baik beliau membawa pasukan 742 ini menjadi Satgas Pamtas di Atambua dan kembali dengan keberhasilan saya berharap keberhasilan ini diteruskan oleh Danion yang baru Tak lupa Danrem berpesan kepada pejabat Danionif 742 SWE yang baru agar melanjutkan dan meningkatkan berbagai program yang telah dikerjakan oleh pejabat sebelumnya terutama dalam menyiapkan personil Tuan Tangkas yang nantinya akan mewakili Kodam 9 Udayana Selain itu Danrem juga meminta Danionif 742 SWE yang baru agar selalu dekat dengan anggota dan melakukan pengawasan melekat dari pimpinan sehingga tidak ada yang melakukan pelanggaran sekecil apapun terutama terkait penyalahgunaan narkoba Sertijab Komandan Yonef 742 SWE dihadiri oleh para Dandim dan Kasih Korem 162 WB Kepala Binda NTB dan Lanal Mataram dan Lanut Rembige Wakapolda NTB para Perwira Bintara dan Tamtama serta Ibu-Ibu Persit Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Wanda Septian Get TV Komandan Korem 162 Wira Bakti Kolonel Infantri Farid Makruk menegaskan bahwa Korem 162 Wira Bakti siap membantu Polda NTB secara penuh dalam pengamanan Pilkada pada tanggal 27 Juni mendatang Jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat pada tanggal 27 Juni mendatang Korem 162 Wira Bakti siap membantu secara penuh Pol dan Nusa Tenggara Barat untuk mengamankan pesta demokrasi lima tahunan tersebut Dan Rem 162 Wira Bakti Kolonel Infantri Farid Makruk mengatakan saat ini pasukan Yonif 742 SWE beserta beberapa satuan dari Kodim sudah diorganisir sebagai bala bantuan yang dibutuhkan di beberapa titik rawan Pilkada di Nusa Tenggara Barat saat ini pasukan 742 ini sudah kami organisir dengan beberapa satuan dari Kodim sebagai satuan-satuan yang dibutuhkan di beberapa titik rawan sehingga manakala Kapolda menyatakan kepada Dan Rem memerlukan perbantuan pasukan yang sedang standby ini akan diberangkatkan ke titik-titik mana situasi menghendaki dibawa kendali ke Polda dengan kesiapan yang sangat maksimal jumlah pasukan yang disiagakan Korem untuk membantu Polda dalam pengamanan Pilkada saat ini sangat cukup dan profesional sesuai dengan kebutuhan di lapangan saat ini untuk prajurit yang berada di satuan Yonif 742 SWE berjumlah 678 orang dan siap diterjunkan dan akan di backup oleh satuan-satuan Kodim yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat dari Mataram Nusa Tenggara Barat Wanda Septian Ket TV Tanaman rumput laut tidak hanya berfungsi sebagai bahan kesantikan atau bahan membuat agar-agar di Kabupaten Sumbawa warga memanfaatkan dan mengolah rumput laut menjadi dodol aneka rasa yang bernilai ekonomis wah seperti apa bentuknya berikut liputan untuk Anda rumput laut rumput laut atau gerasi laria SP memiliki beraneka manfaat selain untuk bahan kecantikan rumput laut juga dijadikan bahan makanan dan kue di desa Ngeru kecamatan Moyo Hilir seorang ibu memanfaatkan rumput laut untuk diolah menjadi dodol dengan beraneka rasa bersama teman kelompoknya Mila membuat dodol berbahan dasar rumput laut di rumahnya kelompok usaha bersama yang diberi nama karya baru ini setiap hari memproduksi dodol dengan beraneka varian rasa sesuai pesanan pelanggannya Mila memulai berintis usaha pengolahan rumput laut ini sejak tahun 2001 silam dirinya mengajak warga tetangga dan ibu-ibu di desanya untuk bersama-sama membuat dodol dari rumput laut dalam membuat dodol rumput laut pertama-tama rumput laut kering yang dibeli dari nelayan ini dicuci dan direndam hingga bersih dari kotoran dan pasir setelah bersih rumput laut kemudian dijemur hingga kering selanjutnya rumput laut kemudian direndam lagi lalu di blender hingga halus proses selanjutnya rumput laut kemudian dimasak di atas api sedang selama proses dimasak rumput laut harus terus diaduk agar tidak lengket dengan wajan setelah mengental lalu ditambah gula putih pewarna sesuai keinginan menurut Mila saat menambah gula dan pewarna bisa juga menambah bahan tambahan sesuai pesanan pelanggan seperti jambu mete kacang kacang kismis kedelai dan lain-lainnya setelah satu jam di atas api rumput laut sudah dimasak dan terubah menjadi dodol lalu dimasukkan ke dalam loyang dan didinginkan selama satu jam setelah dingin dan kental dodol kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 12 jam nah usai di oven dodol hasil olahan rumput laut lalu dibungkus dan dikemas ke dalam kotak yang sudah diberi label selain dipasarkan di pulau Sumbawa dan Sumbaw Besar dodol rumput laut buatan Mila dikirim pelanggan di kota Mataram hingga ke Surabaya untuk satu kotak dodol dibanderol dengan harga 12 ribu rupiah sementara untuk satu kilogram dibanderol 80 ribu rupiah saja hasil penjualan dodol kemudian dibagikan dengan ibu-ibu yang lain uang hasil penjualan dodol digunakan untuk menambah penghasilan keluarga seperti untuk biaya dapur dan juga untuk biaya anak sekolah meski usaha ini berjalan lancar namun dalam usaha ini Mila masih menemui beberapa kendala seperti modal untuk membeli peralatan yang memadai ini dimasukkan ke kotak untuk kita antar ke pesanan seperti di toko pemasarannya masih di lokal Bukas Sumbawa dimasukkan lokal korepensi NTB Mataram sudah kalau ke pulau jawa luar daerah seperti Surabaya sudah ada masuk tapi belum sudah jatuh maksimal ya masih-masih kalau warna hijau itu kan melon rasa melon tergantung ke sana ada yang senang rasa durian itu warna kuning ada yang senang rasa jeruk manis bahkan bermacam-macam original suku tergantung ke sana usaha warga ini ternyata mendapat perhatian dari pemerintah desa setempat melihat usaha yang cukup maju pemerintah desa Ngeru berencana membantu mengembangkan usaha warga desanya ini untuk wujudkan hal tersebut pemerintah desa kemudian menganggarkan dari anggaran dana desa Ngeru untuk membantu modal usaha dan juga membeli peralatan yang dibutuhkan sementara itu untuk membantu pemasaran kepala desa Ngeru selalu mengajak tamunya untuk berkunjung ke tempat pembuatan dodol dan membeli produk hasil olahan warganya tersebut ya jadi kami dari pemerintah berupaya memberi dukungan untuk saat ini setiap tamu-tamu yang datang ke desa kita langsung kita bawa ke UKM ini supaya melihat dan setiap kita keluar kota juga kita berusaha membawa memperkenalkan di setiap-setiap kota yang pernah kita begitu nah rencananya kebetulan di desa ini kan sudah ada bom des nah nanti kita akan coba memberi dana itu ke UKM ini nah anda berminat dan ingin mencicipi dodol rumput laut ini apabila anda ke Sumbawa jangan lupa mampir ke desa Ngeru untuk membeli dodol aneka rasa ini dari Kabupaten Sumbawa Ustaz Tenggara Barat Irwan Taliwang GetTV ya baik pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini terbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif anda hanya di Get News dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube mau hasil seluruh kru yang bertugas saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton